Mulai masuk ke usia puber, pasien merasa sayang sekali kalau giginya ompong di depan Halo, sebelum lanjut videonya, yuk klik dulu tombol like dan subscribe-nya ya Terima kasih, jangan lupa untuk komen dan share juga Karena pasien tidak mau dicabut, sehingga pasien mencari pilihan kedua atau pilihan lain selain giginya dicabut Karena pasien masih merasa malu bila harus menggunakan gigi palsu setiap harinya Setelah melalui berbagai macam pemeriksaan seperti pemeriksaan radiografi atau ronsen, pemeriksaan gigi dan sebagainya Akhirnya kita putuskan untuk mempertahankan dua gigi depan tersebut Perlu diingat bahwa tidak semua kasus memiliki jalan keluar yang sama Karena setiap kasus akan memiliki rencana perawatannya tersendiri Jadi sebaiknya tetap konsultasikan dengan dokter gigi Kesayangan teman-teman ya Kebetulan dua gigi depan pasien ini adalah gigi permanen yang memang sudah berlubang dari kecil Kedidaktahuan bahwa ini adalah sudah gigi permanen sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaikinya Karena masih dikira gigi susu Nah untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap merawat giginya ya Walaupun itu gigi susu maupun gigi permanen tetap harus kita rawat Karena gigi juga merupakan salah satu bagian tubuh yang akan menemani kita sampai tua nanti Bahkan sampai kita mati Yuk mulai kita rawat dari sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!